assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman oke kali ini kita akan membuat sambal bakwan tadaaa inilah bahan-bahannya nampak kan ada bawang merah ada bawang putih cabai merah nah itu semua nanti akan kita blender jadi satu masukin ya Aduh kebesaran keluarin dulu keluarin dulu ya kita potong-potong lebih kecil ya lebih mudah nanti dia di blender Aduh kenapa tuh nak sorry ya teman-teman nah oh ya teman-teman sebelumnya kan di video kemarin aku udah buat resep bakwan nih Nah kalau makan bakwan tanpa sambalnya rasanya kurang pas kan Nah kali ini aku akan kasih lihat resep membuat sambal bakwan ala Dewi Wahyuni Nah penggunaan cabainya ini boleh cabai kering juga boleh kok nggak harus cabai merah yang seger gini kebetulan di dalam stok itu yang aku simpan adanya cabai ini cabai merah ini yang seger nah kita gunain kira-kira segenggam deh tergantung sih pengennya buatnya berapa banyak kalian kalau aku buatnya segenggam aja dengan 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih tadi udah blender jadi satu ya Nah kalau misalnya kalian membuat sambalnya dengan menggunakan cabai kering cabai merah kering itu jangan lupa cabainya direbus dulu ya habis direbus ntar cuci bersih baru di blender tapi enggak usah gunain bawang merah cukup bawang putih aja oke kita blender ya kita blender sampai halus blender sampai halus semuanya sampai bijinya itu bener-bener nggak nampak lagi oke kita blender nah ini udah siap nah udah haluskan oke sekarang kita masukkan ke dalam teponnya oke kita masukkan cabainya kemudian kita tambahkan air secukupnya ya kita ambil dua airnya oke oke ini masih kurang kita tambahkan lagi sedikit lagi air rasanya kalau makan bakwan tanpa sambalnya itu ibarat ibarat apa ya ibarat masak sayur ya tanpa garam tawar gitu ya hambar kurang pas gitu oke ini kurang deh nah kita tambahkan sedikit oke udah cukup kita masak sambalnya ini sampai nanti dia mengental dan airnya tuh mulai menyusut ya teman-teman kita masak oke ini udah mulai mendidih nah nampak kan nanti kita tunggu dia sampai mulai mengental dan menyusut kalau airnya sudah mulai menyusut nanti sambalnya akan terlihat lebih mengental nah sekarang nah sekarang nampak sudah mulai mendidih oke kita masukkan garam 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 menggunakan di sini enggak hanya gula pasir tahu gunakan juga sedikit apa gula merah Oke kita tunggu dan nah nih gula merahnya kita masukin jadi nanti rasanya itu kayak pedes-pedes manis gitu pokoknya pas deh untuk menemani bakwan kita kita tinggal tunggu sampai gula merahnya ini larut dan sambal kita mulai mengental kemudian bisa deh disajikan sambalnya untuk mendampingi bakwan Oke ini sudah mulai menyusut ya udah mulai menyusut ya teman-teman sambalnya nah udah mulai nampak kan karena udah mulai berkurang juga nah sambal juga udah mulai nampak mengental ini tandanya sambal kita sudah mulai oke atau ntar lagi udah bisa disajikan nah nampak sudah mulai mengental ini salah satu sambal favorit Oke siap ya ini salah satu sambal favorit yang paling disenangi sama suami Oke kita udah selesai memasuk sambalnya sekarang kita matikan kompornya semoga bermanfaat ya teman-teman dan jangan lupa dipraktekin di rumah juga pembuatan sambal bakwannya Oke terima kasih sudah menonton ya teman-teman 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 ya teman-teman